Ada maknanya kehidupan seorang pemuda Ini pesan Syedina Ali ibn Abi Talib Maka itu pesan ini yuk untuk para pemuda Isi masa muda kita dengan ilmu dan Dan taqwa apalagi kita tahu Pemuda hari ini pemimpin hari esok Nah apa kaitan ilmu dan taqwa Pemuda hari ini pemimpin hari esok Karena kalau anak muda mudanya udah rusak Katakan dia pengkandu narkoba dan lain sebagainya Tiba-tiba di kemudian hari dia tampil sebagai pemimpin Maka borok dia di masa mudanya tadi Akan menjadi amunisi bagi musuh untuk menyandera dia Sehingga dia tidak bisa berkutik untuk mengambil suatu keputusan Makanya anak-anak muda disini kalau betul niat mau jadi pemimpin Jangan ada noda di masa muda Jangan deketin narkoba Jangan bersina Jangan menenggak minuman keras Jangan mencuri Jangan bikin cacat Itu masa mudanya Sehingga begitu besok dia tampil menjadi pemimpin Tidak ada celah bagi musuh untuk menyandera dia Semua disandera Mau ambil keputusan disandera Eh kalau ngomong ambil keputusan ini awas ya Ini ada fotonya nanti sebar loh Nah ini kalau kamu begini nih kamu korupsi nih Nanti korupsinya kita bongkar loh Nah jadi anak-anak muda Sekali lagi kalau mau jadi pemimpin yang bersih Yang kuat Yang ketokohannya ke depan gak bisa digoyang oleh musuh Dari muda isi dengan ilmu dan takwa Insyaa Yang kedua Saidina Ali lagi Beliau pernah mengatakan apa? Menyindir anak-anak muda Apa beliau katakan? Luar biasa Apa kata Saidina Ali? Bukan anak muda Yang cuma bisa ngomong Oh dulu ayah saya begini Dulu kakek saya begini Oh dulu datuk saya begini Dia cuma bisa ngebanggain kakek, datuk dan seterusnya Kata Saidina Ali Bukan anak muda yang begitu Walaupun Nalfata Akan tetapi yang disebut anak muda adalah Yang mampu mengatakan Ini saya Artinya apa? Dia berprestasi Dia bermutu Tidak hanya mengandalkan Kakek moyangnya Kira-kira jelas tidak? Nah ini buat semua Bukan hanya untuk pemuda Rabbi Ta'ala Wiyah Juga buat semua Tunjukkan Anak-anak muda kita Tunjukkan anak-anak muda kita Sebab anak-anak muda ini Kalau bersih masa mudanya Kedepan menjadi pemimpin Insya Allah Dia menjadi pemimpin yang kokoh Yang kuat Yang gak gampang untuk dijatuhkan oleh Amin Ya Rabbal Alamin Nah ada pun soal banyak kelompok Gak usah khawatir Untuk menghadapi kelompok-kelompok Yang beraneka ragam Di sekitar kita Cukup Perkuat saja dulu Barisan Ahlus Sunnah Wal Wal jam Kita ngurusin Ahlus Sunnah aja Udah sibuk Gak usah repot-repot Ngurusin yang di luar Ahlus Sunnah Urusin dulu yang Ahlus Sunnah Bagaimana caranya Kita jaga umat kita Jaga semua umat kita Yang Ahlus Sunnah Jangan Jangan Kumpul Atau mengambil ilmu Atau hadir Di majlis-majlis Yang di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Akan-akan berubah Cara berfikirnya Kita gak ngajarkan Memusuhi Enggak Anda jangan memusuhi Orang lain Di luar Ahlus Sunnah Jangan anda musuhi Di luar Ahlus Sunnah Jangan anda perangi Di luar Ahlus Sunnah Harus kita ajak dialog Ayo kita dialog Ayo kita adu ilmu Ayo kita adu argumentasi Bukan adu otot Bukan Tapi di dalam Ahlus Sunnah Ini Satu Pengikut kita Jamaah kita Dari kalangan Ahlus Sunnah Wal jamah Harus dibekali Dengan ilmu Dengan dalil Dengan argumentasi Sehingga dia gak gampang Dipengaruhi Oleh kelompok-kelompok lain Yang kedua Dalam rangka Untuk menjaga mereka Tolong para Habib Para Ustadz Para Kiai Jangan izinkan Murid-murid anda Hadir di majlis-majlis Yang bukan Ahlus Sunnah Jangan Sudara Karena kita mau belajar saja Mau belajar saja Saya dulu waktu belajar Fiji Dari saya punya guru Habib Muxin bin Ahmad Al-Atas Beliau pesan apa? Ya Rizik Anda pelajari Fiji Shafi'i Pelajari dalam-dalamnya Kuasai dulu Jangan pelajari yang lain Nanti kalau sudah Nguasih Fiji Shafi'i Terserah Mau pelajari yang lain Gak apa-apa Mau pelajari Hab 20 madhab 30 madhab Gak apa-apa Tapi perkuat dulu Satu Jadikan pegangan Supaya tidak Semerawat Nanti pola fikir kita Tidak semerawat Hukum yang ada Di kepala kita Kira-kira jelas tidak? Nah karena itu Saya ajak semua Diperkuat saja dulu Akidah Asyariahnya Fiji Shafi'inya Torikoh Daripada Imam Gozali Dan ulama-ulama salafnya Perkuat saja itu dulu Nah sementara Jaga orang-orang kita Jangan sampai Menghadiri majlis-majlis Yang bukan dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang ketiga Jangan berdebat Dengan di luar Ahlus Sunnah Kalau Anda tidak mampu Jadi walaupun Anda punya ilmu Ada orang punya ilmu Tapi tidak mampu Dia berdebat Jangan Jangan Apalagi yang tidak punya ilmu Tidak punya ilmu Seberdebat Besoknya dia yang jadi Siah Kan kacau balau Ada lagi yang mau berdebat Sama Wahabi Eh besoknya dia yang Ngafir-ngafirin orang Kacau balau Jangan Kalau tidak punya ilmu Jangan berdebat Kira-kira jelas gak Nah tapi saya begini Bukan berarti Anda Sodorong Musuhi siah Musuhi wahabi Enggak Jangan kan siah dan wahabi Orang di luar agama kita Sekali Budha Hindu Kristen Ajak dialog Bukan dimusuhi Bukan main otot Bukan ajak dialog Kalau Anda yakin Ahlus Sunnah itu benar Kalau Anda yakin Ahlus Sunnah itu Sebagaimana Bukti dalam sejarah Ulama-nya gak ada yang pernah Kalah berdebat Mana ada ulama Ahlus Sunnah Pernah kalah berdebat Dengan madhab lain Enggak Nah kalau Anda yakin Itu semua Kenapa kita takut Untuk beradu argumentasi Dengan orang Ahlus Sunnah Waljamaah Nah jadi jangan Jangan pakai persekusi Lain madhab persekusi Itu kalau dia persekusi Berarti dia gak mampu Untuk berdebat Berarti dia gak mampu Untuk adu argumentasi Kalau mampu Adu argumentasi Jangan persekusi Kira-kira jelas tidak Jelas tidak Jadi kalau ada Di luar Ahlus Sunnah Punya majlis Urusan dia Kita gak usah hadir Selesai Gak usah pakai diganggu Dipersekusi Dibubarin Sudara Jangan 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 Tunjukkan akhlak baik kita Tunjukkan ilmu kita Tunjukkan kekuatan argumentasi kita Insya Allah Orta akan berbondong-bondong Ikut Ahlus Sunnah Akwal jamaah Insya Allah Nah saya rasa Masih ada Habis 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 Habis